Waktu 5 menit, sedikit patah aja, ayo kesana Batu menit, bisu Kot boh 1, bunga, kot boh 2, daun Sesuai berdengar di dalam pembelian baca nama-nama sudah kalau sudah nomor satu jelasnya nama fungsi kuat eh fungsi apa ada dalam fungsi sebagai apa penyambil cahaya apa penyambil cahaya apalagi selain itu apalagi ya 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 lalu ada di sini saya akan jelaskan supaya makanan lebih paham dengan fungsi daun fungsi daun itu tempat terjadinya proses memasak makanan atau terjadi fotosintesis dan tempat penguapan penguapan air dan alat perlapasan pada tumbuhan sebagai super bagi manusia dan dewan juga ya yang berdua fungsi buang kalau jawab sudah kalau kalau dua untuk di bunga tanya lagi ayo ada yang tahu untuk tempat terjadinya yang menemukan tersebut akan menghasilkan buah yang tidak baru yang terjadi si iya bisa ada yang lain Hai 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 iya selain teman-teman Hai Hai ya 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 teman-teman teman-teman sudah selain itu sebagai pengkau dengan adanya ini 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 bisa ya ya tanya ya Pak guru kalau itu itu akar tunggal atau akar serabut pohon Makar tunggal ya 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 Oh ya ya hai hai Mata itu Fungsi lebaran ini tempat Tunggungnya Ini daun Tempat kunggungnya daun Tempat kunggungnya daun Bunga Dan buah Sepaham? Sampai sini Iya Ya kalau sudah paham Bapak akan memberikan Motivasi kepada anak Kaya itu harus Mencabat hubungan Karena disini juga Hubungan nafas Hubungan tidak Bernafas Dan Dan Yang berindah Bunggungan Ya bunga Sudah Kembali kita Sampai disini Nanti dilanjut Pada memberi pang Selamat siang 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 Mulai disini keempat kukuh Kukuh ini anak sekolah Kusus berapa? Kusus berapa tadi? Lima Masih makan Nanti Masih makan Nanti Masih makan Masih makan Masih makan Terus menjelaskan Kalau kesimpulan Sampai jelaskan Belum Belum Masih Jelaskan Kalau kesimpulan Sini adalah SBC pekerja menau mengenai namasa bagaimana cara orang itu meminta tolong ke para siswa kata-katanya ya bagaimana jangan tadi saat orang itu jadi maksudnya maksudnya tolong terbaik ya karena begitu kan kamu mau puluh PPL, mau jadi puluh jadi bagaimana supaya siswa juga menghargai yang kamu bilang sebagai siswa berarti kata-katanya harus dibuat kembali makasanya juga diperlukan di rumah ya oh, kalian bilang pakai suara mantar oke mau ke satu atau dua ini ke siswa SD, mengenai siswa ini wuuh, SD ini bukan mahasiswa tadi sudah si belajar mengenai siswa kalau kembali masalah lebih jelasan hahaha ini kan eh saya kasih tolong jelasan sedikit dulu enggak lagi terima kasih terima kasih